Oke, kita masih ngomongin soal menikah nih, Dava. Biasanya setiap orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah, ya kan? Apalagi anak perempuannya. Betul banget. Tapi berbeda nih dengan orang tua dari Kartika Putri yang belum merestui putrinya untuk menikah. Kenapa ya? Watch. Kartika Putri untuk sementara ini terpaksa harus menunda keinginannya untuk menikah. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum mendapat restu dari kedua orang tuanya. Ada lah. Pasti ada dekat beberapa. Cuman ya mama belum kasih restu. Jadi menunggu restu. Lumayan banyak. Sampai yang istilahnya kalau orang bilang kalau kucing udah Persia. Udah ini, udah ini. Udah semua jenis lah. Mulai dari Asia, macanegara, interlokal, lokal. Udah. Cuman emang belum dikasih jalan. Jadi ya tunggu aja lah. Pasangan juga sulit banget gitu. Karena orang menilai aku dari penampilan luar gitu. Udah negative thinking aja. Karena itu tadi aku bilang. Kebanyakan masyarakat Indonesia menilai seksi itu dari physically. Bukan dari sesuatu hal yang memang mereka anggap itu seksi. Alasannya sih emang aku bilangnya masih muda. Perjalanan masih panjang. Itu doang sih alasannya. Makanya kayak nunggu kapan nih mam? Mumpung ada yang mau nih. Lo gak percaya diri banget sih gitu. Cuman kan kalau aku berharap menikah itu adalah ibadah. Kalau emang udah ada jodohnya. Udah siap semuanya. Ya namanya ibadah disegerahkan gitu. Buat apa ditunda. Cuman kan balik lagi. Kita ada fase-fase, ada tap-tap yang kita lewatin. Ada mama. Jadi ya tunggu restu mama lagi. Yang jelas bukan pemain sinetron. Bukan. Iya. Yang jelas bukan artis. Maaf itu boleh gak menurut. Oh salah. Yang jelas bukan orang entertain. Dia orang kantoran. Enggak kalau kantoran kan waktunya udah pasti. Dari pagi, office hour gitu. Jadi ketemunya juga sehat. Bisa lebih pengertian. Weekend mungkin aku syuting. Dia bisa temenin. Jadi ketemunya lebih sehat aja. Tapi kalau seandainya kita sama-sama entertain. Masih rasa cemburu kanan kiri. Cemburu satu sama lain kan gak sehat. Selain belum mendapat restu untuk menikah dari kedua orang tuanya, Kartika ternyata saat ini masih berkonsentrasi untuk melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda karena terbentur dengan kegiatan syuting. Tahun ini sih rencananya dilanjutin lagi. Cuman gitu tadi di kerjaan Alhamdulillah. Ya aku kan berpikirnya masih sharing sama orang tua juga bahwa orang tua nuntut aku untuk kerja, kelarin kuliah. Tapi aku kasih rizin ke mereka bahwa, mam, kita kuliah untuk apa? Untuk bekerja. Sekarang Alhamdulillah aku ada pekerjaan yang mungkin belum tentu kesempatan ini datang di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau kuliah kan aku masih bisa di tahun-tahun berikutnya. Dan indiannya adalah aku butuh pekerjaan. Sekarang pekerjaan lagi bagus, manfaatin, disyukurin ya. Kelarin aja dulu jalanin sebaik-baiknya. Pada saat nanti pendidikan, karena belajar kan gak ada batas waktunya. Tapi pekerjaan kan ada batas usianya. Oh, udah usia sekian, udah usia sekian gitu. Jadi lebih mikir ke itu sih. Ya waktu itu ada kontrak juga setiap hari. Gak bisa dibagi ternyata emang benar harus full. Dan banyak yang failed akhirnya mau gak mau aku habis cuti. Hukum, basically keluarga aku memang kebanyakan backgroundnya adalah dari hukum. Dan kemarin sempat beberapa kali bicara sama keluarga dan aku tertarik. Dan juga sekarang juga udah kerja di salah satu kantor hukum juga punya keluarga gitu. Menjadi PR-nya di sana. Tapi juga alang kebaiknya kalau senin aku menjadi PR. Tapi juga aku mau memahami hukum-hukum yang ada gitu, hukum di Indonesia. Jadi lebih mendalamin itu aja. Jakarta udah convert juga. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Jadi kalau memang sekarang Kartika belum dikasih restu, belum dikasih izin, ya mungkin karena orang tua punya pertimbangan sendiri gitu. Ya, jadi kita mengikuti aja kata orang tua. Tapi memang benar deh, Va. Segala hubungan kalau misalnya dengan restu orang tua itu rasanya lebih plong. Lebih plong, bener banget. Mending begitu ya, ketimbang ada nih orang nih. Udah dikasih deadline, udah dikasih restu. Jodohnya belum dapet-dapet. Nah itu, kasihan. Ya, kita doain aja ya. Semoga dapet. Oke.